PURWO REJO, JAWA TENGA Awalnya, sang adik membagikan kisah tentang bagaimana kakaknya, Usmiyati atau Siti Wasilah, pergi tanpa jejak sekitar tahun 1993. Satu-satunya petunjuk adalah kabar terakhir dari Bontang, Kalimantan Timur. Dalam harapannya untuk bertemu kembali dengan kakaknya, sang adik meminta bantuan netizen untuk melacak keberadaannya. Seorang netizen mengaitkan nama tersebut dengan seseorang yang dikenalnya, meskipun dengan detail fisik yang sedikit berbeda. Informasi ini kemudian dilengkapi oleh netizen lain yang memberikan petunjuk tambahan. Dengan dukungan dari netizen, sang adik dan ibunya akhirnya menemukan bahwa sang kakak berada di balik papan. Namun, harapan untuk bertemu dengan sang anak ternyata berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Sang ibu terkejut saat mengetahui bahwa anaknya telah meninggal dunia. Rasa sakitnya semakin dalam karena impian untuk bertemu kembali dengan anak yang hilang selama 31 tahun kini sirna selamanya. Dalam tangis yang terseduh-seduh, sang ibu mengucapkan terima kasih karena berhasil menemukan keberadaan anaknya, meskipun kini telah terlambat. Kisah ini menyebar dengan cepat dan memancing berbagai komentar dari netizen, banyak yang turut merasakan kepedihan yang dialami sang ibu. Terima kasih telah menonton!